Hai semuanya Mas Bro ya kembali gini kita di Fajar Delhi dan kali ini kita akan bahas saham swing lagi nih udah lama banget ya nggak bikin Samsung ya Oke yang pertama yang terakhir adalah Cepin ya kalau nggak salah ya Cepin kita udah sempet TP si ke 6000 tapi kalau yang masih hold sih nanti ke tetap ke mungkin ke 64-65 lah ya nanti lebaran nanti saya tambahin lagi untuk untuk saham swing lagi ya ini S ya S1 R ini salah satu sama LQ45 ya Mas Bro LQ45 yang oke banget ini Mas Bro harganya diskon parah ya diskon parah bahkan untuk harga yang sekarang itu udah hampir sama pada saat harga market crash tahun 2020 waktu bulan Maret pas Corona awal-awal itu mas bro jadi pas waktu Corona awal-awal itu ada di Indonesia itu hampir semua sahamnya banyak banget saham yang turunnya dalam banget nah salah salah satu adalah S ini dari harga 1700 langsung ke harga 1000 berarti kan turun berapa persen itu persen berapa persennya 1700 sampai ke seribu dalam waktu kurang dari satu bulan luar biasa sekali nah ini juga sekarang S ini udah istilahnya men udah sama nih hampir sama ke harga market crash tahun lalu ini udah murah banget untuk menurut saya sih dan untuk disini Mas Bro sebelum kita lanjutkan videonya saya kasih pengumuman dulu bahwa grup STS sekarang lagi buka nih grup STS rekomendasi dan diskusi sesi 8 guys Wow udah 8 sesi guys luar biasa ya antusiasnya nah bagi temen-temen yang pengen dapat rekomendasi saham hariannya scalping terus ada menu bsjp ya beli sore jual pagi terus ada menu swing mas bro swing sukyono di saham-saham blue chip Mas Bro bisa gabung ke STS rekomendasi 8 itu aktif dari tanggal 4 Maret sampai dengan 4 ya sampai dengan 4 April satu bulan guys nah segera kontak saya di deskripsi bagi yang mau ikut dan kalau mental masih bingung maksud bisa lihat videonya di atas saya udah buat yaitu saya bahas tentang STS rekom 8 ya Nah oke ya langsung kontak aja jangan sampai ketinggalan karena kalau aku udah jalan kita udah tutup nggak bisa masuk dan kita lanjut ke videonya guys ini tit bulan Desember 2020 sempat nyentuh harga seribu 840 guys Oke sekarang harga seribu 70 ya 1070 udah murah banget ya apalagi kalau Pak kita beli saham murah seperti ini pakai metode sugiyono ya nanti 30 eh 20 30 50 harusnya cuan banget dong ini harus cuan ini nah targetnya kalau saya sih ya ke 1200 sampai 1250 lah ke harga itu lagi nah kita lihat beberapa sentimen positif dari ASS ini yang yang pertama adalah lebaran guys ya lebaran nih lebaran bentar lagi nih nah lebaran tahun 2022 tanggal berapa sih nah tanggal berapa nah lebarannya adalah Senin dan Selasa tanggal 2 dan 3 Mei nah berarti Mei April batik ini bentar lagi kan ini kan Februari ya Februari besok Maret ya Maret berarti kan Maret besok udah Maret api kalau puasa itu kan sebelum ini sebulan sebelum sebulan sebelum lebaran Maret April ya apa awal April lah awal April puasa berarti sebulan lagi puasa nah biasanya kalau saham-saham yang seperti ini ya kayak kayak S hardware terus kayak MPP ya LL PP pokoknya saham-saham yang berbau-bau mall itu kalau udah deketin-deketin bulan puasa itu rame guys Nah kita lihat kita lihat disini waktu itu disini ya kayaknya bulan puasa tahun 2020 tuh kayaknya disini nah ini kan agak nanjak gitu ya agak sedikit nanjak lumayan terus di tahun 2020 juga sama kayaknya di sini nih ya bulan April kan ya ini juga nanjak ya nanjak lumayan gitu saat dia puasa dan lebaran terus bulan ini ya di bulan nih ini juga sama nih di Mei ya di tahun 2019 ini juga nepas puasan dirontokin dulu menjelang puasa terus diangkat pas puasa gitu sampai lebaran ya Jadi ya gitu itu sih gerakannya es tuh biasanya kalau orang-orang kan pada belanja perabotan ya kalau di es itu kan jual perabotan ya bukan furnitur dan dari perabotan nah ini ya sentimen positif lah kalau kayak S ini dan Sam Sam mall yang lain saat mau lebaran ya kayak LPP MPP Amapikan gini ases gini nah terus kita juga lihat memang kalau kinerja ases agak menurun ya sekarang kita lihat ya ases kita lihat ases disini kinerjanya sih sedikit menurun kita lihat sini Oh sebentar kita lihat every quarter aja deh nah kita misalnya disini lebih quarter di quarter tiga ya quarter quarter 2 ya quarter 2 2021 ases sempetnya tuh ke 1250 disini profitnya itu naik Oh ternyata naik guys tapi kalau dibanding tahun lalu 2020 dia menurun ya cuman kalau dia awal tahun 2021 itu profitnya terus naik ya kuat pertama itu profitnya yang 161 terus di quarter keduanya 278 miliar terus di quarter ketiganya 322 miliar dan diproyeksikan ini ku kuat rempatnya lebih bagus daripada kuartil tertinggal dia profitnya empat kok 430 miliar istilahnya kalau seperti ini dari awal tahun saat apa namanya profitnya naik memang kalau dibanding dengan tahun lalu memang menurun ya cuman kalau dibanding dari awal tahun ini naik terus harusnya kalau sahamnya turun kan berarti agak diskon seperti itu ya walaupun targetnya enggak ke 1700 gitu ya karena kalau ke 1700 dengan di tahun 2020 kuartal terakhir saat ases tuh nyentuh harga 1700 profitnya 700 miliar nah kalau yang sekarang ya maybe nggak nyampe segini ya ke 1250 aja nah ke 1000-1250 itu udah cuan banyak bro maybe udah cuan sekitarnya 20% nah targetnya lebih ke situ aja ke 1200-1250 sih kalau saya swing di ases ini kalau misalnya at ke target itu ya terkait itu dengan profit segini kan harusnya nyampe kan waktu di kuaterti kuaterti dua aja profitnya 276-276 aja dia nyentuh harga ke 1250 nah sekarang lebih banyak nih kuaterti keempat lebih banyak nah berarti kan sangat mungkin ke 1250 Oke kalau pbc bisa dibilang ah murah sih ya dibanding nanti storiesnya dia sekarang cuman 3,6 terus untuk rowenya naik nah sebelah di sini rowenya memang kalah sama tahun lalu yang diharganya di atas 1.500 kan nanti kan apa namanya fundamental ini kalau di saham besar ya saham yang funda saham yang besar itu blue chip gitu fundamental sangat berpengaruh pada harga sahamnya dan contohnya ini ya rowenya saat rowenya 14% profitnya juga gede harga sahamnya tinggi ya 1700 tapi saat dia itu apa apa namanya rowenya kan dia mengecil nih nah mengecil jadi dari 14 ke 5% gitu ya harga sahamnya cuman 1200 profitnya juga turun berarti harga sahamnya turun kan seperti itu jadi wajar ya jadi ases ini kenapa kok sahamnya turun terus gitu ya karena memang kinerjanya dari tahun lalu itu kurang bagus dan sekarang baru mulai recovery guys nah berarti kan udah anak turun kan kalau saham itu habis terus turun pasti naik ya apalagi saham-saham yang istilahnya fundamentalnya kuat seperti ini siapa sih yang enggak kenal esatware gitu ya mungkin hampir lebih dari separoh orang Indonesia kenal ya esatware nirian berarti kan fundamentalnya kuat brandnya kuat gitu ya saat saham itu kinerjanya menurun turun sahamnya ini khusus untuk saham bagus ya terus dia mentok di bawah dan udah mulai recovery lagi jadi jadi lebih bagus harusnya sahamnya akan mulai ke nanjak naik lagi nah tontonnya si ases ini aja Mas Bro nah dia kan turun ya ini kan sebenarnya saat ini turun terus guys karena memang profitnya turun tahun dari tahun lalu kan dia turun kan sahamnya saya bibi istilahnya posisinya itu dibawah hemat 200 guys nah ini turun-terus turun nah sekarang ini terus-terus tapi kan ada yang aneh di di sini saat quarter ketiga dan quarter empat diproyeksian bagus tapi sahamnya turun saat apa nama sama ini ini kan sampai turun masuk lihat beberapa hari kebelakangan merah terus ases ini dan merahnya dalam-dalam nah tapi kan fundamentalnya agak bagus nih profitnya naik tapi sahamnya turun berarti diskon Nah kita bisa mulai ambil untuk si ases ini Oke yang selanjutnya kan dari dari teknikal juga udah mulai mulai ini ya ijo ya setelah merah empat merah nih dan ases ini sekali ijo naiknya kenceng nih kita ada di sini ases ini nah saya waktu itu pernah swing juga ases ini disini guys saya inget banget tuh di bulan Jun itu STS rame swing ases nih waktu itu kita ngambil malah di sini nih guys ngambil pertamanya saya di sini ases nih saya ingat banget ini saya saya masih ingat banget banget karena ini ngasih tuan yang lumayan di tanggal 25 Juni nih saya ingat jadi dia turun dalam ya terus di sini wah ini udah saatnya ambil nih bentuk apa namanya hammer kan gitu kan ya ambil bareng-bareng ambil tapi ternyata di hari berikutnya merah guys minus langsung banyak hari berikutnya merah lagi walau gimana ini kan saya bingung aja saya ini udah turun dalam udah bentuk hammer juga tapi masih tiga hari turun Yaudah deh terus di sini bentuk 2G yang bergerak ya udah beli lagi di sini averaging John gitu yang saya sama temen-temen disini ngambil di sini jadi mengambil di sini terus ngambil lagi di sini terus avg-nya jadi sekitar di sini ya 1000-1300 kalau nggak saya avg-nya tuh saya mas bro 1300-an kalau nggak salah avg-nya saya waktu itu nah karena-kara ngambil jual di sini terus avg-nya di sini kan avg-nya tapi di hari berikutnya guys ini langsung cuan di hot lagi cuan lagi Ani saya jual di garis yang m50 nih di sini saya jual tapi masih dibawa naik lagi gila empat hari guys empat hari dari harga apa namanya 1250 empat hari itu nyentuh ke harga 1600 400 gila gila banget waktu itu untungnya lumayan karena beli dua kali dan porsinya lumayan gede saya sempat jual di sekitar harga ya 1400-an lah lupa saya berapa pokoknya di garis emak sebelum m50 sudah jual nah ini adalah pengalaman swing AC saya yang sangat manis habis itu longsor lagi bret kenapa asesmen gerakannya gitu guys longsor udah longsor demi aja nah beli kalau di sini saya enggak ikut saya enggak inget kalau disini ikut nah inget ikut lagi saya di sini nih ah ya kalau enggak salah di sini nih Mas Bro waktu akhir tahun itu juga inget ya wah ini air tahun nih ases nih dapat window dressing gitu ya window dressing nih Oktober nih bulan Oktober beli dan di sini juga cuan juga di garis emak 50 pesawat itu saya udah nggak ngeliatin lagi terakhir beli kayaknya di sini nih ases ya di awal-awal tahun tuh saya beli cuman cuan tipis saya jual Nah kalau yang sekarang sih emm saya akan swing lagi semoga ases ini mengulangi profit yang lumayan saya disini Mas Bro di di bulan Juli 2021 nah dengan cuannya lumayan saya semua cuan berapa nih dari harga 1250 sampai 1400 ya 15 persen lebih kok saya cuannya waktu itu nah semoga ini juga akan mengulang guys untuk ases yang satu yang dapat sentimen lebaran juga harganya juga udah di bottom ya biasa ngitungnya seperti ini kalau ini nah AC garis seperti ini udah saya bahas di video yang lalu kayaknya ini kan udah seperti ini ya sama kan nah ini juga kita kesiniin udah sama guys jaraknya dari ema 20 kan udah sama banget udah sama karena riponnya cepet kalau ini ripon cepet dan jangan buru-buru ctp Mas Bro kalau ases ini ya jangan buru-buru tp misalnya Oh maka kita ambil nih kemarin grup SS di close gitu ambil closing terus besok misalnya cuma naik 23 persen ya mendingan enggak dulu tetap harganya ke 1200 sampai 1250 biar nanti cuannya nendang guys cokolo-kolo lah cuan di atas 10% kan gitu kan 15-20 persen gitu ya ini mungkin banget kalau ases ini Mas Bro bisa dapat cuan 10-15 persen dapat ini harusnya untuk ases Oke fundamentalnya bagus lumayan kuat ya fundamentalnya kuat terus apa namanya udah mau lebaran juga orang-orang juga pada belanja perabotan Terus kalau kita lihat di sini dari ini deh brokernya deh ya kita baca broker juga telah dari Broker Sameri dari ases kalau swing sih sebenarnya broker ini penting juga sih tapi ya enggak yang utama itu yang utama ya teknikalnya tadi amam newsnya kalau buat swing Nah kita lihat di sini udah mulai masuk CC CS AK udah mulai masuk tapi diik masih jualan aja ini udah masuk nih asingnya tadinya asingnya semua jualan loh dari kemarin kita lihat ya kalau ada yang dari kemarin waktu merah-merah itu tuh asingnya out terus Mas Bro masuk lihat di sini ya ada ada perbedaan di sini saat kemarin ya waktu saat si ases ini ini merah-merah-merah itu CC nya di kanan ya lihat ya CC ZP nya di kanan nah CC nya jualan tapi kemarin ya kalau kemarin hari ini hari ini tadi tadi ya ini saya buatnya hari Jumat soalnya tanggal 25 tadi nah CC nya udah pindah ke kiri paham ya berarti CC nya udah TP atau TP atau cut loss sekarang udah mulai udah beli lagi karena mungkin ngerasanya dia udah murah nah ini saja juga kita masuk juga guys ya saya kita masuk juga Oke ya api genya rata-rata kalau Mas Bro masuknya kemarin hari ini tadi pas close atau masuknya besok Mas mau kedapet harga rendah santai saja untuk di ases ini apalagi pakai mm yang 20 30 50 ya ya cuanlah pasti pasti cuanlah tinggal hold aja tinggal Mas Bro kuat nunggu nunggu cuanya sampai berapa persen kita aja asal ngambil di bawah misalnya 1000 1000 apa 1075 ke bawah gitu ya kalau misalnya memang ases ini besok masih di gocek gitu ya di merahin lagi ambil lagi aja 1000 gitu itu borong lah inilah yang terkasih terus tunggu lagi sampai ke 1200 sampai 1250 ya mungkin itu aja yang memasuki kita Mas Bro tentang rencana swing kita ya semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya